Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali saya Nana Salasabella Dapat menemani sahabat semuanya selama 30 menit ke depan Dalam acara Viral Sahabari Hari ini saya ditemani oleh satu-satunya pengetes spesial Dalam perbungu rujakan Kalau udah gak dengar rujakan langsung seger-seger ya Apalagi kalau lagi musim rujak kayak gini Langsung aja ya, kita kenalan bareng sama owner dari ini Bumbu Rujak Ambu Bersama Tess Siti Jawa Halo teh Halo Tess Siti ini memiliki satu bisnis di bidang kuliner Yaitu Bumbu Rujak Ambu Kenapa namanya Bumbu Rujak Ambu? Ambu itu mamah ya Saya panggilnya Ambu sama Abah Kenapa keluarga Terus, makanya di tesin nama Bumbu Ambu Karena memang ini resep mamah Mama yang bikin awalnya Jadi mamah ini adalah resep awamula Jadi kayak udah turun-temurun gitu ya Ya Jadi memang untuk pionirnya bumbu rujak ini adalah mamah Mama jual Biasa rujak sama bumbunya Nah kalo sama saya mamah Langsung dijual tuh bumbunya aja Karena buah-buahnya mamah bisa Bisa dimana aja kan Pasti penasaran banget ya Gimana cerita awal mulanya dari tes Siti ini bisa berbisnis jadi bumbu rujak ya Awalnya mamah memang Siti bisnisnya gak bumbu rujak ya Awalnya banyak beberapa franchise juga Udah banyak lah ya Udah pegawai lumayan banyak roda-roda gitu ya Pake roda Sampai akhirnya Dulu bisnis franchise-nya apa? Rujak atau bukan? Oh enggak bukan Apa? Waffle, Takoyaki, Creepers Aku udah sampai yang tujuh roda Masing-masing item Terus sampai akhirnya Jadi sebenernya tuh ada banyak item? Iya jadi aku ngambil franchise Creepers Merak itu ya Meraknya dari sana juga ya Meraknya dari sana juga ya Merak dari sana karena franchise kan Terus Pakoyaki juga Terus Waffle juga Jadi jualannya tuh pake roda Ke sekolah-sekolah gitu Pepe sendiri yang terjun? Enggak ada pegawainya ya Ada pegawainya Terus at least Aku lihat dulu nih pegawai-pegawai Bawa anak kita bagi hasil Sebenernya dagang Gak mungkin kan selamanya mereka begitu gitu kan Gak? Dagang Sisanya pendapatan berapa setor Aku pikir mereka harus punya sendiri gitu Sampai akhirnya kita perjanjian Dua tahun bagus penjualannya Itu roda saya kasihin Oh jadi roda dikasihin ke sih Penjualnya gitu Tapi ada yang bagus ada yang enggak kan Jadi kita lihat juga memang ada yang gak jujur Dapeng tuh yang dapetnya Iya karena ternyata dari berbagai pegawai itu Ada yang jujur ada yang enggak ya gitu kan Jadi itu juga menguras pikiran dan perasaan Itu juga menguras pikiran dan perasaan Itu juga perasaan pasti Tapi ada sih beberapa jadi yang emang dia kerja kurasa bagus Opsetnya juga bagus Pak jadi satu tahun dia bagi hasil Satu tahun kemudian dia nyicil roda itu Akhirnya jadi hak milik dia Semua franchise-nya Ijin usahanya Resetnya aku kasihin semuanya gitu Tapi ini untuk hasilnya Bagi hasilnya Udah enggak Udah enggak Kalau misalnya Si roda nya udah jadi hak milik si penjual Udah Berarti udah secara keseluruhan dikasihin keseluruhan Kalau misalnya sehari itu Pendapatan bersih itu 100 ribu Biasanya kan bagi dua tuh Sehari 50 di 50 kan Sekarang enggak Kalau udah punya roda sendiri itu Hak dia semua gitu Jadi beneran lepas Jadi mereka sistemnya cicil ya? Atau enggak juga? Akhirnya nyicil kan Setahun pertama tuh nyicil Setahun kedua mah Biasanya kita bagi hasil Setahun yang keduanya Dia nyicil nih buat roda Misalnya roda nya harga sekian nih Dikasih ya Cicil Satu tahun sih biasanya udah beres Terus Jadi akhirnya mereka punya usaha sendiri kan Iya Dari franchise tersebut Lalu Akhirnya saya Udah sisa sama sekali roda Udah dikasihin semua ya Iya Ada beberapa juga yang dijual juga roda nya Udah gitu Ya udah Jadi bisnisnya Udah ham istilahnya ya Oh iya udah ham Udah ham Tapi semalah diganti lagi Dengan yang Kita gak terduga gitu Beneran tuh Jadi pas kita pengajian Kesini sering ikut pengajian Terus ke Jakarta Kan pasti bawa rujak Biar seder Akhirnya aku bawa lah rujak Rujak sama ibu pengajian Eh iya jadi banyak apa sih Buatan Mama Enggak Mama gitu kan Mama memang jualan rujak Sareal gitu Oh emang asisore Dan Mama tuh dari dulu Dia memang jualan Jualan campur Sama rujak Gitu kan Terus aku bawa ke pengajian itu Bawa bumbu rujaknya Bawa buah-buahannya Ke Jakarta lah kita Sama Mama juga Mama ikut pengajian waktu itu ke Jakarta Lalu disitu Beneran Pesan lah tubuh punya aja Pesan Eh mana Biar pada pesan gitu kan Ya udah lah akhirnya Dikemas lah Dikemasnya juga Kemasan biasa banget lah ya Pakai plastik gitu ya Pakai wadah Plastik Gelas plastik Oh iya Tapi dia pake kayak gitu ya Rekap ya Rekap Udah gitu dari Tos Serda tuh yang dipegejaran Nelfon Ya Bu boleh gak isi rujak amunnya Disini Hah? Oh iya Dipegejaran Yang dipegejaran tuh nelfon Itu yang pertama kali Tau dari mana Tau dari ibu pengajian Bu Tintin namanya Oh iya pak boleh boleh Saya masukin ya Tapi tunggu dulu Kemasannya belum bagus Kemasannya belum bagus Kemasannya halalnya juga belum Tapi dari situ Tau Dike inspirasi banget Oh ini harus diurusin nih Harus ada halalnya Kemasannya Semuanya harus diurusin bener-bener gitu Dan akhirnya terciptalah Dengbu rujak ambu Iya Dengan ambu itu ngambil dari nama Mama Iya Oh karena memang inspirasi pembuatan awal mulanya Mama ya Mama Jadi Gemba pun emang itu resep awal resep mama gitu Walaupun kesini kesininya ada inovasi-inovasi tersendiri gitu Beda Ada Ya Dan akhirnya sekarang Jadilah ya Iya Satu bumbu rujak yang dihati banyak orang nih Alhamdulillah Dan ternyata dari bumbu rujak ini juga Menghasilkan banyak ya Keberkahan-keberkahan nih Dari Tes City sendiri kan ya Dan sampai saat ini masih eksis juga dengan bisnisnya Dan pasti penasaran ya Kayak gimana sih produknya dari Tes City ini Langsung aja Kita lihat produknya di segmen berikutnya Makanya jangan kemana-mana Tetapi Terima kasih Kita gak usaha baru Terima kasih Terima kasih Terima kasih